Wind direction menunjukkan pada arah angin datang dari 40 derajat Ini sama penunjukan dengan GPS Kita gambarkan di sini Dari titik luar kedoman 13.3 Knot 120 derajat Ini adalah kecepatan kapal Ini haluan kapal Ini kecepatan kapal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kawan-kawan Saat ini kami berlayar dari Bahulopi, Morawadi Menuju ke Munati Saat ini posisi lagi berada di Bandar Pada kesempatan kali ini Saya ingin menjelaskan Atau berbagi Mengenai Bentang cara Mendepatkan arah angin Dan kecepatan angin yang sesungguhnya Pada saat kapal berlayar Karena beda itu Antara kapal diam Dengan kapal berlayar Kalau kecepatan Kalau kapal berlayar berarti Ada pengaruh daripada kecepatan kapal Dan kalau kapal diam Berapa penunjukkan Wind direction Wind speed Maka itu adalah yang sesungguhnya Tapi kalau kapal berlayar Harus diperhitungkan dengan Kecepatan kapal Nah sekarang ini Sekarang ini Wind direction menunjukkan pada Arah angin datang dari 40 derajat 40 derajat dari Haluan kapal Haluan kapal Arah angin 40 derajat dari Kiri kapal Sementara Sementara Kecepatan angin Sekarang ini Kecepatan angin saat ini Adalah menunjukkan Orang lebih 20 knot 20 knot 20 knot Sementara haluan kapal Haluan sejati Haluan kapal saat ini Menunjukkan Satu Satu Sembilan lima Satu haluan kapal Satu sembilan lima derajat Kecepatan kapal Menunjukkan Di radar ini 12.2 Knot Ini sama penunjukkan dengan GPS 12.2 Knot Ya Jadi haluan kapal Satu sembilan lima derajat Kecepatan kapal 12.2 Knot Arah angin Arah angin Dari Yang relatif Ya 0.40 derajat Dari kiri Haluan kapal Kecepatan angin Relatif saat ini 20 knot Nah sekarang kita Mau menghitung Bagaimana cara Mendapatkan Arah angin yang Sebenarnya Dan kecepatan angin Yang sebenarnya Kita bawa ke Peta Untuk Bantuan mawar paloman Peta ini kita Enggak gunakan Peta ini kita Enggak gunakan Untuk berlayar Karena kenapa Kita sudah memiliki Dua eknis Satu Dua Jadi kita Enggak pakai Paper chart Atau peta kertas Berhubung karena itu Jadi kita Ini Kepeta ini Hanya untuk Bantuan mawar paloman Nah sekarang Kita lukis Haluan kapal dulu Haluan kapal Satu Sembilan lima Sudah enok ya Iya Satu Sembilan lima Satu Begini ya Satu Sembilan Satu Sembilan lima Ini Haluan Kapal Sama dengan Seratus Sembilan puluh Terajat Sementara Kecepatan kapal Tadi Dua belas Poin dua Knot Dua belas Sepuluh Sebelas Dua belas Dua belas Poin dua Knot Kurang lebih Segini Oke Dua belas Poin dua Kita gambarkan Disini Dari titik Mawar pedoman Senter Mawar pedoman Ke Haluan kapal Ini adalah Kecepatan Kapal Dua belas Poin Dua Knot Sekarang kita Gambarkan Arah angin Datang dari mana Dari 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 40 derajat Berarti Karena dia Kiri kapal Karena dia Datang dari Kiri kapal Berarti Harus dikurang Berarti 195 195 195 derajat Haluan kapal Dikurangi 40 Sama dengan 155 Berarti Arah angin relatif Dari 155 155 Mana 155 155 Kita gambarkan Lima Warpedoman 155 Arah angin Relatif Bukan relatif lagi Arah angin Arah angin Datang dari 155 Derajat Ya 155 Derajat Terus Kecepatan Angin Tadi 20 Knot Ya 20 Knot 10 20 Knot Oke 20 Knot ya Kita Kita Jangkakan Dari Senter Morpedoman Ke Depan Ini adalah Dari sini Kesini adalah 20 Knot 20 Knot ya Kecepatan Kecepatan Angin Relatif Ya Sama dengan 20 Knot Nah Selanjutnya Titik Kecepatan Kapal Dengan Titik Kecepatan Angin Relatif Dihubungkan Jadi Satu Dihubungkan Jadi Satu Nah Ini Jarak Antara Kecepatan Kapal Ini Dengan Kecepatan Angin Ini Itu Dijangkakan Untuk Mendapatkan Kecepatan Angin Yang Sesungguhnya Kecepatan Angin Sesungguhnya Saat Ini Adalah 10 11 12 13 13 13 Point 3 10 11 11 13 13 13 Knot 13 Knot Kecepatan Angin Sebenarnya Adalah 13 Knot Knot Arah Angin Yang Sebenarnya Arah Angin Sebenarnya Garis Ini Garis Ini Kita Geser Ke Senter Mawar Pedoman Ini Senter Mawar Pedoman Ya Maka 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 Arah Angin Yang Sebenarnya Datang Dari 120 Derajat Arah Angin Datang Dari 120 Derajat 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 120 Derajat Jadi Sekarang Kita Udah Mendapatkan Arah Angin Sebenarnya Datang Dari Mana 120 Derajat Kecepatan Angin Sebenarnya Dengan 13 Knot Jadi Saya Ulangi Kembali Pertama Kita Garis Lukis Haluan Kapal Haluan Kapal 195 195 Haluan Kapal Sementara Kecepatan Kapal Dijangkakan Dari Sini Kesini Sejauh 12 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 Ini adalah Kecepatan Kapal Ini Haluan Kapal Ini Kecepatan Kapal 12 12 Ya Kita Bikin Titiknya Terus Terus Arah Angin Datang Dari 155 155 Ini 155 155 Ya 155 Sementara Kecepatan Angin Yang relatif Adalah 20 Knot 20 Knot Dari Sini Kesini Sementara 20 Knot 10 20 Ya 20 Ini 20 Knot Ya Kecepatan Angin A Ini Dibikin Titiknya Perpotongan Antara Ini Kecepatan Kapal Dengan Kecepatan Angin Dijadikan Satu Garis Maka Itu Adalah Kecepatan Angin Yang Sesungguhnya Ya Kita Dapatkan Tadi Berapa 13 Point 3 Knot 13 Point 3 Knot Dan Arah Angin Garis Ini Kita Geser Ketengah Untuk Mendapatkan Arah Angin Sesungguhnya Dan Kita Dapatkan 120 Derajat Demikian Saya Jelaskan Semoga Bermanfaat Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Bye Bye Bermanfaat